Welcome back to Room A21 YouTube channel, YouTube channel property buat kalian yang mencari referensi untuk membeli hunian dan juga tips dan informasi seputar property. Nah hari ini ada Brodeye, apa kabar bro? Sehat, salam property. Topeknya apa nih C? Kan sekarang harga tanah mahal dan juga ada harga rumah atau hunian yang murah, terjangkau tapi itu jauh dan juga belum tentu ada fasilitasnya bahkan nggak ada fasilitas apa-apa. Nah sekarang ini aku pengen tanya sarannya Brodeye buat sahabat rumah A21, apa nih hunian yang cocok tapi nggak terlalu jauh. Terus yang oke lah menurut Brodeye. Ya, jadi kan di lima tahun terakhir ini memang ada persepsi ya, persepsi bahwa hunian atau rumah itu, properti itu cukup mahal. Harusnya sebenarnya di perkotaan itu orang tinggal di apartemen-apartemen, ya kan. Tapi ada beberapa case yang apartemen itu misalkan selesai, tidak sesuai ekspektasi, tidak dibangun, tidak ada traumatik orang membeli apartemen, ya kan. Tapi sebenarnya itu sebenarnya nanti itu kita bisa bahas lagi ya, tip membeli apartemen. Ini ada persoalan adalah di satu sisi banyak orang itu tetap fanatik ya. Kitab sucinya itu harus tinggal di rumah. Iya, mau-mauinya itu rumah pokoknya. Tinggalnya di rumah, nah sementara harga tanah itu makin mahal ya, makin mahal sehingga kalaupun pengembang itu membangun dengan kondisi yang harga tanah mahal ini, harga propertinya itu sudah nggak kejangkauk, khususnya untuk segmen yang, kan pasar propertinya kan piramida ya, segmen di bawah yang memang membutuhkan rumah ini yang dia nggak bisa ngejangkau harga propertinya yang ditawarkan beberapa pengembang. Jadi siasatnya apa? Nah, siasatnya itu ya sekarang itu trennya itu tanahnya itu dikecilin, tapi bangunannya tetap terasa besar. Ya kalau bangunan membesarnya ke atas kan nggak ada biayanya. Kalau dulu kan luas rumahnya itu harusnya setengah hektare itu kan, itu keren. Kebayang nggak? Kebayang dulu kan saya tuh ingat di Jawa Timur itu ada pemerintah daerah yang minimal tanah itu diatur oleh perda, harus 90 meter, jadi nggak boleh terlalu kecil gitu. Tapi kalau itu diikutin yang sekarang ini ya bisa, para first buyer ini bisa, nggak bisa membeli rumah gitu loh. Jadi saya tidak pernah membayangkan di tahun terakhir ini, tanah-tanah yang dijual para pengembang itu percaya nggak percaya. Itu luasnya itu sudah di bawah 50 meter. 3-4 tahun yang lalu saya melihat rumah di bawah sekitar 50 meteran aja, saya sudah terkejut-kejut gitu loh. Kecil itu budaya. Kecil. Iya ya, dulu tuh lupa tuh 45. Tapi waktu itu saya lihat di Perawang itu ada pengembang ya, pengembang besar di sana. Saya dikasih tahu pak, tanahnya kecil, ah masa cuma 50 meter gitu loh. Iya. Tapi dia dengan inovasi bangunan, itu nggak terasa kalau itu tanahnya kecil, jadi dia ceilingnya dibikin besar gitu loh. Ada tren baru. Iya, jadi dia dibikin rumahnya kelihatan di luar itu kelihatan besar, jadi nggak terasa gitu loh. Nah, tadi pertanyaannya adalah, kalau kita memaksakan membeli rumah yang sesuai harapan tadi, itu udah pasti jauh. Ya, misalnya tanahnya harus 100 meter, itu udah pasti jauh. Kemudian, itu pun juga transportasinya mungkin tidak terlalu tersedia, karena kan begitu ada tol masuk, begitu ada transit oriented development, kita bicara ke LRT, MRT, itu harga tanah udah pasti naik. Ya kan, di pengaruhnya lainnya. Ya, terus juga fasilitasnya juga akan lengkap gitu loh. Jadi, sehingga orang tetap enggan membeli properti di, walaupun itu ideal. Nah, sekarang ini ada tren beberapa pengembang mengembangkan inovasi. Tanahnya itu benar-benar kecil di bawah 50 meter ya. Ya kan, ada yang 30 meter, ada 40 meter. Bangunannya juga nggak gede gitu loh. Juga bangunannya nggak di atas 50 meter juga. Tapi dia dibikin kayak satu kamar, cuman dia kayak tiga tingkat, tapi itu apa namanya. Silingnya itu tinggi, jadi semi-split lah. Ya kan, semi-split sehingga kelihatannya itu tetap luas. Ya, itu ada yang dikenal namanya flat house ya. Flat ya. Flat house, rumah flat. Jadi kayak flat gitu. Padahal dalamnya gede banget ya, Bu. Ada orang yang mengembangkan namanya apart house ya. Apart house. Jadi sebenarnya dia ingin mempersepsikan ini apartemen, tapi rumah loh gitu loh. Karena ada beberapa pandangan masyarakat bahwa dia nggak mau di apartemen. Iya, maunya di rumah. Tapi ambil apartemen, tapi ini rumah. Iya. Kecil gitu. Jadi main di asosiasi ya, main di persepsi gitu. Itu trennya seperti itu. Makin banyak tren lah ya untuk ke depannya di properti itu. Yang tadinya kita harus punya rumah tuh keren tuh kalau rumah yang luas-luas. Tapi sekarang punya rumah yang tanahnya dikecilin, tapi bangunannya bisa lebih besar. Nah, nanti ada salah satu contoh nanti kita bisa bayangkan ya. Flat house ya. Jadi di situ, itu apa yang kita pernah lihat tempoh hari di mana itu sih? Oh, si Maiza. Maiza. Yang lagi bunyi, itu flat house. Iya kan? Jadi kan dia di lantai satu dibuat apa itu? Semacam living room ya. Living room. Buat santai. Buat santai. Terus di atasnya. Lantai dua, tapi dia semi-split gitu. Tangganya dibuat menarik. Jadi nanti gak kelihatan, gak kebayang seperti apa gitu. Gak kebayang sih. Aku juga yang liatnya juga gak kebayang. Gak, maksudnya tuh gak kebayang. Masa sih rumah cuma 50 meter, tanah 50 meter. Tapi setelah lihat tuh menarik kan. Dan antusias daripada konsumennya cukup tinggi. Lantai dua-nya kemarin dibikin apa itu? Lantai keduanya itu dibikin ruang belajar. Iya, ruang tamu buat nonton juga. Living room. Kalau yang, iya kan? Terus baru lantai tiga, apa? Kamar. Kamar ya? Itu aja dapet kamar mandi dua. Gila ya? Kecil banget. Nah, itu bisa dilihat tayangannya ya nanti. Iya, bisa dilihat tayangannya. Nah, ini akan menjadi tren. Flat house-nya akan menjadi tren. Udah apart house gitu lah. Di samping itu sebentar ya, cepat atau lambat. Itu nanti sebenarnya orang harus ke apartemen sih memang. Iya kan? Karena pada akhirnya penduduk makin banyak, tanah mulai mahal, akhirnya kita harus membeli apartemen yang tanahnya cukup kecil, tapi bisa bikin banyak bangunan. Kan sekarang orang kan pengen hidupnya balance. Iya, betul. Kalau dulu kan pengembang itu bikin rumah-rumah aja. Iya kan, bener gak? Bikin perkantoran, kantor aja. Iya. Kemudian bikin apa? Tempat hiburan, bermain, tempat hiburan aja. Iya, iya. Berkantoran. Berkantoran, ya itu namanya konsep bekerja dan hiburan jadi satu. Nah, sekarang nanti trennya adalah rumah tinggalnya ada di situ, tempat tinggalnya ada di situ, kantornya juga gak jauh dari situ. Kalau mau, apa namanya, hiburan, atau kongko, atau bermain, atau ketemu orang ya, tidak jauh dari di situ. Itulah yang konsep, apa namanya, mixed use ya. Mix use akan menjadi tren. Berarti banyak banget tren yang akan dikembangkan oleh para pengembang ke depannya. Kalau gak, kan udah stress hidupnya, abis di jalan, dan gak pernah ada hiburan, mukanya murem terus. Jadi ke depannya tuh tren itu bakal bikin kita jadi lebih mudah, gak perlu. Tapi kan, C, kemarin udah liat kan? Udah, udah liat. Gimana menurutmu, C? My House itu. Mayza. 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 Will be your choice of house living. Nah, kalau menurut aku sih memang compact ya, karena kan dia fungsional banget. Karena dia meng, apa namanya, mengedepankan fungsi space gitu loh, buat penikmat, eh mausnya pembuat pembeli propertinya gitu. Jadi kita, walaupun kecil, spacenya banyak gitu loh, tapi wow banget, keren sih. Semua orang yang melihat, udah pasti gak menyangka. Dan juga rame banget loh itu, yang melihat. Gila, saking karena memang... Jadi dia apa aja, apa aja, disitu apa aja. Dan itu satu-satunya flat house yang ada di BSD City. Dan itu akan jadi tren juga nantinya. Kalau saya sih tetep, memang gak ada pilihan ya, gak ada pilihan. Nanti unian itu memang praktis ya, kecil. Untuk milenial itu, untuk milenial itu dia tidak akan mikir untuk terlalu jauh. Ya kan, untuk terlalu jauh dan harusnya sih nanti akan banyak konsep-konsep baru ya. Jadi kesimpulannya itu, yang gak pernah kita bayangkan ya bahwa kita beli, beli apa, properti luasnya 44 meter, 45 meter itu saya gak pernah kebayang. Dan ekstrim ada cerita, katanya ada yang cuma satu kamar aja gitu. Ya kan, 4x6 ya. Kayak studio gitu ya. 12 meter, ada yang 15 meter gitu loh. Jadi, itulah karena kita memaksakan harus tinggal nginjek tanah ya, nginjek bumi. Konsep trend properti seperti itu, buat harganya gimana nih bro? Ya, aku rasa ya karena dia tetep di atas tanah ya, satu-satu ya, walaupun dia flat ya. Flat itu, flat house itu, pengertiannya tuh bisa tiga lantai, bisa dua lantai. Jadi, tanahnya kecil, bangunannya ke atas. Tapi jangan lupa dia, satu tanah, satu tanah. Ada jalan, ada walaupun dekat fasilitas. Menurut saya itu, harganya masih cukup kurang-kurang menarik ya. Cukup-cukup mahal ya, untuk kalangan yang first buyer ya. Tapi untuk yang middle, middle segment mungkin itu akan menjadi menarik. Atau investor. Investor itu artinya nanti dia beli untuk disewain. Karena kan dengan lokasi yang dekat dengan pusat bisnis itu kan pasti akan dibutuhkan oleh para pekerja di lingkurang disitu yang masih belum mampu membeli bunian. Dia akan menyewa. Tapi untuk orang yang benar-benar segmen first buyer yang 35 kebawah atau 30 tahun kebawah. Itu kurang kejangka. Harganya itu masih dirasa mahal. Jadi kalau harga segitu sebenarnya kalau kita belikan apartemen itu masih bisa dapat di agak di tengah kota gitu loh. Cuman kan kembali ke laptop ya. Itu pilihan ya. Ada orang yang belum bisa menerima hidup di apartemen yang bangunan tinggi gitu. Mungkin ada yang fobia kali bro. Ya dok payah harus beli rumah yang nginjek bumi. Tapi kan ke depan ini kan gak semuanya. Saya sih sebenarnya ini konsep-konsep ini memang untuk mendorong saat kondisi saat ini market itu kan lagi drop ya. Jadi memang para mengembang memang menembak untuk segmen employee ya. Itu memang arahnya ke sana. Tapi nanti di satu sisi di perkotaan ini kan akan ada banyak entrepreneur-interprender, startup-startup company. Jadi dia akan milihnya nanti ya ada Soho, ada apartemen yang menyatu dengan kawasan apa namanya hiburan bermain. Jadi dia hidup, bekerja, dan bermain di satu tempat. Kira-kira konsepnya seperti ini. Live, play, irmani ya. Live, work, and play. Terima kasih ya Brodeye udah datang dan udah kasih saran buat kita yang mau beli hunian. Buat sahabat room A21 jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam properti. Sampai jumpa di video selanjutnya.